Ikat aku berkebun dan masak-masak lagi yuk Jadi paginya aku mau ngajak kalian berkebun lagi woy Aku paginya tuh mau tanam singkong gitu Kebetulan di belakang ada lahan yang kosong gitu woy Dan aku pun udah siapin batang bibitnya Paginya aku tanamnya agak banyak gitu sih woy Biar nanti makan singkongnya bisa puas By the way di tempat aku tuh nyebutnya bukan singkong loh Tapi ubi woy Ini langsung aku tanam aja kan Tapi sebelumnya aku cangkulin dulu Biar kita tanam ubinya mudah gitu woy Kalau udah buat lubangnya langsung kita tanam aja deh Tanamnya pun juga mudah banget Tinggal ditancap aja ke tanah kayak gini Tapi emang nunggu dia sampe berubi gitu lama sih woy Bisa-bisa satu tahunan Bahkan bisa sampe lebih gitu Oke setelah semuanya udah aku langsung pulang aja kan Karena aku mau lanjut panen-panen lagi Pertama yang aku panen itu terong ini woy Karena ada beberapa terong yang siap dipanen gitu Lihat deh terong yang aku pegang ini lumayan besar banget kan Langsung aku ambil aja deh Terus pas aku liat-liat lagi ternyata ada lagi woy Dan aku dapetnya kurang lebih segini Lanjut habis itu aku mau ambil terong jari ini kan Ini jenis terongnya emang kecil kayak gini woy Cocok banget untuk dilalak Lanjut habis itu aku mau ambil rosella ini kan Karena bunganya udah sebanyak ini Emang udah harus dipanen woy Kalian pernah gak minum rosella? Rosella tuh enak banget loh Apalagi minumnya siang-siang gitu Diminumin pake es wah segar banget Ini aku ambil rosellanya gak banyak gitu ya woy Karena mau aku buatin selai gitu Oh iya jangan lupa buat mampir ke instagram aku juga ya woy Karena aku bakalan suruh-suruh juga disana Ini instagramnya jangan lupa mampir Eh liat deh rosellaku sebanyak ini Hampir satu baskom besar gini woy Ini rosellanya aku rendam air dulu kan Karena banyak banget semutnya Sekarang waktunya kita panen sayur lagi yuk Ini aku langsung ke kebun belakang kan Aku mau ambil timun ini woy Ada beberapa yang siap dipetik gitu Liat deh timunnya segar banget Dan lumayan banyak gitu woy Ini aku petik semuanya aja kan Lumayan lah untuk bisa dibuatin rujak nanti Pagi ini aku dapetnya 8 timun woy Oke sekarang lanjut aku mau ambil pusat ular Kayaknya mereka udah pada besar-besar gitu Jadi harus dipanen woy Dan langsung aku ambil aja kan Aku juga ambil yang paling besar ini woy Dan disamping pusat ular ini ada kecipir Jadi aku ambil juga Lanjut sekarang ikut aku ambil buah yuk Kalau gak salah ada nangka Belanda yang hampir mateng gitu woy Pas aku cek ternyata bener banget Buahnya udah masak di pohon gitu woy Jadi langsung aku ambil aja deh Nangka Belanda ini kalau dibuatin minum tuh enak banget Nah sekarang kita antar sayur-sayuran yang dulu ya woy ke rumah Karena nipannya udah penuh Udah gak buat lagi nampung buah Lanjut aku panennya pake keranjang Karena aku mau ambil buah sawo woy Aku mau ambil yang besar-besarnya untuk aku peram gitu Karena buah sawo tuh gak bisa mateng di pohon Bisa sih cuma dia suka berulang Jadi harus diperam gitu deh Peramnya juga harus dalam beras gitu woy Biar dia lebih cepet mateng Liat deh aku ambil buah sawonya agak banyak gitu Karena yang besarnya lumayan banyak woy Aku juga ambil buah jambu ini kan Jamunya enak banget loh Rasanya tuh manis banget Dan dia tuh gak ada bijinya Setelah udah aku langsung mau ambil semangka kan Ini tuh pohonnya udah mati Sayang banget Padahal buahnya masih kecil woy Gak apa-apa tetep aku ambil Nah sekarang panen-panennya udah Waktunya kita masak woy Aku kali ini mau masak terong Aku cuci dulu kan woy terongnya Biar terongnya makin bersih gitu Dilanjut langsung dipotong-potong Aku potongnya bagi 3, bagi 4 gitu woy Maksudnya dibagi 3 dulu Baru setelahnya dibagi 4 kayak gini Semuanya aku potong kayak gitu kan woy Nah untuk pelengkap terongnya aku juga mau ambil cabai gitu kan Untung aja aku ada tanam Jadi bisa tinggal dipetik deh Aku petiknya gak banyak sih woy Secukupnya aja Yang aku ambil cabainya yang udah merah gitu woy Kalau dia warna oranye gak aku ambil gitu woy Biar dia nanti jadi warna merah gitu Nah sekarang udah cukup Langsung kita bawa pulang Ada beberapa cabai yang udah aku cuci Sekarang tinggal dipotong deh Aku potongnya kecil-kecil kayak gini Biar nanti terong aku lebih cantik gitu woy Dan rasanya lebih enak Untuk sayurnya aku lagi pengen banget makan sawi ini woy Karena keliatan pada seger-seger banget Sawi keriting ini tuh enak banget loh Kalau dimasak kuah gitu Aku petikin aja kan woy Dan aku petiknya pun dari bawah gitu Biar umur sawinya lebih panjang Aku petik sawinya gak banyak gitu sih woy Secukupnya aja untuk aku makan By the way itu bukan selada ya Ini tuh sawi keriting Tapi emang nih mirip selada gitu sih Nah setelah udah aku langsung hidupin apinya aja kan Karena aku mau langsung masak gitu woy Pertama aku mau masak terong dulu Tumis dulu bumbunya sampe harum Pokoknya semuanya langsung dimasukin ya woy Ada bawang, teri, cabai Pokoknya semuanya deh Setelah udah langsung kita masukin terongnya Jangan lupa dikasih penyedapnya juga ya woy Kecap, garam, dan lain-lainnya Nah habis itu tinggal tunggu dia mateng aja Eh hampir kelupaan kasih gula sedikit woy Nah kalau udah kayak gini berarti udah mateng woy Lanjut langsung kita masak yang kedua Yang kedua ini aku mau masak kuah-kuahan gitu Sambil nunggu airnya mendidih Aku mau potong sawinya dulu kan Aku potongnya agak besaran gitu woy By the way ini sawinya udah aku cuci ya Nah ini sawinya udah aku potong semua Lanjut kita masaknya woy Aku rebus dulu kan woy Baksa sama sosisnya Habis itu dikasih bumbu Biar kuahnya ada rasa gitu woy Pas udah mendidih lanjut kita masukin sawinya Nah gak lupa kita masukin laksanya juga ya woy Biar makin enak gitu Ini gak lama kok Habis itu langsung diangkat deh Jangan lupa dikasih minyak bawang juga ya woy Sama bawang merah goreng Sumpah ini wanginya makin enak banget Karena semuanya udah lanjut kita makan ya woy Ini aku ambil semuanya aja Dan aku ambil agak banyak gitu woy Karena udah lapar banget Jangan lupa terongnya juga ya woy Ini terongnya sih favorit aku sih Ada yang sama juga gak? Oh iya selamat makan Ini semuanya tuh fresh banget Lagi baru dipetik langsung dimasak Pokoknya enaknya makin nambah deh Kalau makan ini nasinya juga bisa nambah woy Karena saking enaknya Dan setelah kenya aku langsung mau buat minum aja kan Kali ini aku mau buat minumnya dari nangka Belanda ini woy Aku belah dulu Karena mau aku pake setengahnya doang Soalnya ini buahnya gede banget Setengah buahnya aja tuh jadinya nanti banyak banget Oke kita pisahin isi sama kulitnya Isinya kita taruh dalam wadah gitu ya woy Biar nanti buat esnya mudah Nah setelah semuanya udah Langsung kita kasih susu aja ya woy Yang aku pake ini susu kental manis Si susunya agak lumayan banyak gitu ya woy Karena buat sirsaknya agak asem gitu ya Jadi susunya emang harus banyak woy Terakhir langsung kita kasih es aja deh Sekarang esnya udah jadi Lanjut kita nikmatin Pokoknya ini tuh seger pol woy Apalagi minumnya pas siang-siang penas kayak gini Mud kita yang minum pun langsung balik lagi Kalian ada yang udah pernah coba juga gak? Pasti tuh rasanya nagih banget kan? Rasanya pengen habisin semuanya aja woy Pokoknya rasanya seger sekali